Intro Olahan daging kelapa selain kelapa tart, ada di set apa lagi ya? Gingko biloba Menu sup herbal ini bisa jadi pilihan makan siangmu Masih kesulitan membersihkan blender? Wonder Food punya tipsnya Simak informasinya hari ini Hai Wonder People, apa kabar? Selamat siang semuanya Kita ketemu lagi ya, Riz Kogi hadir Selama 30 menit ini saya akan menunjukkan beragam menu Yang tentu saja akan menemani makan siang kalian hari ini Lagi pada makan apa sih? Penasaran banget deh saya Kira-kira ada mungkin yang lagi nyobain kelapa muda? Aduh, itu enak banget ya Memang kalau kelapa itu mulai dari ujungnya daun Terus batang sampai akar duahnya Itu bermanfaat banget ya Tak terkecuali adalah daging kelapa Nah kalau kita bicara daging kelapa, ini olahannya banyak banget Kelapa tart, ya pakai daging kelapa kan Terus apa lagi ya? Ada jus-jusnya Aduh, es kelapa itu enak banget Tapi selain itu ada juga olahan daging kelapa loh Yang kalian bisa intip Kali-kali aja bisa jadi menu kalian Simak informasi Coconut Macarons Kalau dilihat dari bentuknya, macarons ini cukup berbeda ya Dari kue macarons pada umumnya Cemilan ini dibuat dari campuran telur putih, gula, vanila atau ekstrak almond Dan garam Lalu dicampur bersama dengan parutan kelapa yang sebelumnya sudah dipanggang hingga kekuningan Kemudian dibentuk seperti makaron Dan dipanggang Coconut Pancake Nama aslinya adalah Karnom Krok Bentuknya setengah lingkaran dengan rasa gurih man Pancake kelapa berukuran kecil ini asalnya dari Thailand Untuk kulitnya, bahan yang digunakan adalah beras jasmin Tepung beras Air Santan Parutan kelapa Gula aren dan garam Bahan-bahan tersebut dicampurkan dengan blender Kemudian untuk isiannya dibuat dari santan, gula pasir, garam dan tepung beras Adonan ini kemudian dimasak dalam pan Yang biasa juga digunakan untuk membuat takoyaki Coconut Ladu Kalau di Indonesia ada bola-bola ubi Di India ada bola-bola kelapa Bahan yang diperlukan hanya susu dan kelapa yang dimasak sampai kalis Kemudian saat sudah dingin dibentuk menjadi bola-bola Lalu dilapisi dengan bubuk kelapa Coconut Jelly Masih makanan khas Thailand Desert ini dibuat berlapis dengan warna putih dan bening Bagian berwarna putih dibuat dari campuran agar-agar Santan Dan daun pandan Sedangkan bagian yang bening dibuat dari campuran agar-agar Kelapa Gula Daun pandan Dua jenis agar-agar ini kemudian dibuat berlapis agar tampilannya lebih menarik Jadi itu ya Wonder People Olahan daging buah kelapa yang bisa kalian buat di rumah Caranya cukup mudah kan Jadi gak ada alasan ya buat ibu-ibu di rumah sampai kehabisan menu yang pengen disajikan untuk keluarga Nah ini ada yang lain lagi nih buat kalian yang vegan mungkin Nah pengen nyobain bikin roti yang ada whipped creamnya di atas Kalau menggunakan whipped cream biasa kan it's impossible ya itu biasa banget Nah saya punya tips nih bagaimana membuat vegan whipped cream Caranya cukup mudah bahannya juga mudah dicumpai Ini dia Siapkan santan cair diamkan selama 1-2 hari untuk memisahkan air dan sari santan Selanjutnya buang airnya dan kita akan memanfaatkan sari santannya saja Pertama kocok sari santan dengan mixer Lalu tambahkan sedikit gula atau jenis pemanis yang kalian suka Tambahkan juga ekstrak vanila Lalu kocok kembali sampai sari santan berbentuk seperti busa Coconut whipped cream pun siap digunakan Oke itu tadi menu pertama saya Jangan kemana-mana dulu Karena setelah ini saya masih punya menu wonder food lainnya Tetap bersama kami Kalau tadi kita sudah membahas berbagai olahan daging kelapa Sesaat lagi akan ada info tentang gingko biloba Jangan pindah channel dulu ya Terima kasih telah menonton!